apa namanya ini bakal lebih ke soal-soal gue yang lama mungkin kalau misalnya dari kalian udah ada yang ngerjain soal-soal gue yang PG bentuknya PG kayak gini itu banyak yang apa ya, mirip-mirip gitu apa namanya tipenya, sebenernya kayak gitu nah nama siap lagi apakah mendingan gue eee mungkin besok-besok gue absentnya di akhir aja kali ya manggil gitu kali ya eee terus apa namanya ini kayaknya laptop gue bentar lagi mati mati lombok sini yaudah santai kalem-kalem nah jadi apa namanya gue akan nge-post di Google Classroom jadi kayak gue bakal set malem-malem gitu bahwa apa namanya kayak gue bakal naro kayak ini sebenernya gue naronya gak jam 7.54 ini gue naronya jam 10 malem jadi gue udah ada soalnya nanti gue jadwalkan aja gitu kan jadwal postingnya untuk besok lusa dan hari seni selasa rabu gitu kan nah jadi kalau misalnya nanti ketemu ada yang aneh dan gak ada jawabannya silahkan dijawab aja seadanya gak apa-apa nanti kita bentuknya pas pembahasan soal itu kayak lebih kayak diskusi gitu karena ada beberapa banyak juga seingat gue ada beberapa yang apa ya kayak ada yang halu gue naronya lupa entah ada yang double atau apa gitu kan atau bahkan ada yang seingat gue ABCD nya gak ada itu komplak sih ya dengan segala kekurangannya ya dinikmatin aja gitu kan dan terus ini gue bikin soalnya itu apa ya berbagai tingkat kesusahan jadi kayak ada beberapa soal OSP tahun-tahun yang lama karena biasanya soal OSP yang tahun-tahun 4-5 tahun yang lalu itu bakal dijadikan soal OSK tahun yang sekarangnya dan begitu seterusnya itu umum gue liat nah apa namanya kita dapet waktu 2 jam ya entah ntar kita liat aja bakal dipake waktu istirahatnya apa enggak mana nih ntar lo oke oke nah ini tadi soal yang udah kalian kerjain jadi nanti mungkin apa namanya untuk meriksa meriksa-meriksa ini entahlah gue entah nyari waktu kosong dulu ya sebisa gue aja lah jadi tolong dipermudahlah ya kerjain gue nah nanti kalau misalnya ada pertanyaan komentar dan lain sebagainya seperti biasa silahkan disanggah aja di apa dipotong aja enggak apa-apa apa namanya langsung ngomong gitu kok gini bukannya gini ya ya mungkin dari gue juga ada halu atau misalnya kurang-kurang silahkan aja disampaikan gitu enggak usah apa namanya takut dan lain sebagainya nah untuk yang pertama langsung aja kita masuk soal jadi manakah yang benar dari pasangan faktor produksi dan pendapatannya nah kalau misalnya kita lagi ngomongin faktor produksi dan pendapatannya itu sebenarnya cara paling mudahnya adalah itu lo tau ketika kita apa kan ngitung pendapatan nasional itu salah satu caranya adalah melalui metode pendekatan pendapatan nah di pendekatan pendapatan itu kita ngitungnya GDP atau Y atau output gitu kan nah kita hitung nilainya sama dengan upah tingkat suku bunga interest rate terus tingkat rental berapa biaya rental dan berapa profit gitu kan WIRP nah wage itu merupakan upah dari tenaga kerja interest terus ada rent ada profit interest itu didapatkan dari investment rent itu adalah biaya atau apa namanya pendapatan dari orang yang menyewakan capital atau barang modal profit itu dari entrepreneur nah ketika kita udah tau ini disini ada beberapa bahasa yang gue puter-puter jadi apa namanya mungkin dari beberapa kali dari kalian yang udah terutama yang udah kelas 11 dan ikut apa namanya pelatihan yang awal tahun ini untuk kan lihat PG gue tuh perlu mikir dua atau tiga kali gitu kan biar gak ngejebak disini kayak rent didapatkan dari barang modal tuh apa namanya terlupa rent didapatkan dari barang modal seleris adalah income dari labor nah apa namanya actually bener seleris itu adalah income dari labor cuma dalam hal ini apa namanya yang gue yang gue apa ya yang gue soroti itu bukan seleris tapi wage ingat bahwa disini WIRP itu kan nah wage interest rent and profit nah nah mana ya WIRP nah kemudian kewirausahaan itu akan mendapatkan bunga kewirausahaan entrepreneur itu bukan mendapatkan bunga tapi mendapatkan profit capital akan mendapatkan interest enggak capital bukan mendapatkan interest tapi interest itu datang dari investment kemudian kewirausahawan mendapatkan pendapatan berupa gaji enggak dia dapatnya profit gitu kan jadi dalam ini hal ini harusnya yang bener itu 1A tuh seingat gue begitu mungkin gue harus bikin sama ininya kali ya sama bikin apa namanya si jawaban yang ininya sebenarnya kan udah ada oh bentar mana ini tuh nah kemudian di nomor 2 kebutuhan akan barang pemuas kebutuhan jadi apa namanya kita memerlukan barang konsumsi menghadapi permasalahan berupa terbatasnya jumlah barang pemuas kebutuhan ini menjelaskan adanya masalah perekonomian yang paling utama itu adalah scarcity atau kelan d nah apa namanya apa bedanya scarcity sama shortage nah ketika scarcity itu apa namanya memang udah gak bisa diapa-apain lagi jadi kayak apa sih namanya waktu ya memang sederhupulun jam sehari terus misalnya produksi beras ya segitu-gitu aja gak bisa ditambahin kalau misalnya shortage itu kejadiannya kalau misalnya teman-teman ikat ini ketika kita bahasnya shortage itu terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara supply dan demand dimana orang jadi katakanlah harganya disini P1 harusnya ada disini price equilibrium sehingga quantity demand lebih banyak daripada quantity supply itu sebenarnya sebenarnya suppliernya bisa apa namanya produksi di KD bisa nih disini tapi dia maunya kalau produksi disini harganya harus tinggi jadi kalau misalnya shortage itu sebenarnya bisa cuma gak mau gitu lah istilahnya kalau scarcity lebih ke gak bisa gitu kayak impossible impossible gitu jadi apa namanya kalau gue untuk secara sederhananya apa namanya ngebedainnya adalah kalau scarcity itu emang udah gak bisa diapak-apain gitu kalau misalnya si shortage itu sebenarnya masih bisa di apa ya dibenerin gitu kondisinya cuma ya apa namanya ada ada aja yang mau ada yang gak mau untuk berusaha apa namanya ngebenerin kondisi tersebut gitu kan nah begitu jadi nomor 2 itu tadi D terus kemudian tiga pemerintah itu seharusnya dapat memberikan sejahteraan pada rakyatnya kata seorang politikus pernyataan tersebut merupakan pernyataan normatif tuh nah jadi di soal nomor 3 ini sebenarnya apa namanya gue pengen ingetin kalian atau kalau misalnya kalian belum pernah dengar gue pengen apa namanya memperkenalkan kalian sama yang dinamakan pernyataan positif dan normatif gitu nah apa bedanya kalau misalnya pernyataan yang positif itu sesuai fakta atau bentuknya itu sudah hukum gitu jadi sebagai contoh misalnya misalnya gue bilang apa namanya karena harga misalnya hp itu meningkat gitu kan nah terus gue ngeliat pasar ternyata di pasarnya itu yang terjadi adalah permintaannya quantity demand dari hp itu turun gue menyatakan sebuah fakta yang sedang terjadi di pasar nah itu adalah namanya pernyataan positif gitu kayak gue ngasih tau gitu ke orang hey ini yang terjadi loh gitu nah itu adalah pernyataan yang positif nah tapi kalau pernyataan yang normatif ini tanda petik bukan sama dengan nah kalau yang normatif itu apa namanya seperti namanya normatif normatif itu kan seperti apa ya apa yang seharusnya kita lakukan gitu kan yang mana sesuai dengan biasanya nilai-nilai masyarakat gitu kan gitu nah jadi bisa dibilang bahwa normatif itu apa namanya sesuatu yang subjektif kalau yang positif itu lebih objektif nah kalau yang subjektif apa namanya sama seperti namanya normatif gitu kan sebuah norma di masyarakat tertentu itu kan bisa jadi beda dengan norma di masyarakat daerah lainnya gitu kan nah apa namanya di yang normatif itu biasanya subjektif dan apa namanya itu adalah pernyataan subjektif dan biasanya kayak seharusnya seharusnya ya disini karena seharusnya gitu kan ini kan pendapat tadi ya gitu kan bisa jadi gue berpendapat yang berbeda kan gitu nah artinya ini adalah pernyataan yang apa namanya normatif gitu oke kemudian di nomor 4 ini gue ngambil dari buku Pindik tahun 2017 sebuah koleksi perkumpulan lah gitu dari pembeli dan penjual yang melalui interaksinya atau bahkan interaksi potensialnya jadi belum kejadian itu menyebabkan sebuah harga dari produk itu terjadi apa itu kan ini adalah market pasar adalah apa namanya tempat pembeli dan penjual demand dan supply nya ketemu gitu jadi apa namanya artian dari pembeli dan penjual itu bertemu secara fisik gitu kan itu udah gak dipake tapi lebih ke si perilakunya gitu apa namanya supply dan demand kayak misalnya kita belanja sekalian deh gue lagi buka Tokopedia gitu kan gue gak bertemu langsung dengan apa namanya si penjualnya tapi demand gue tersampaikan gitu misalnya gue mau beli ibu bukan mau beli kebutuhan ibu dan bayi gitu kan ada demand nya dan ada yang supply gitu itu bakal ketemu nah jadi sebuah apa namanya makanya disebut harga pasar gitu kan ini apa namanya barang yang dipasarkan itu akan punya harga oke kadang-kadang apa namanya oh ini gak ada harganya ya kenapa karena gak dipasarkan jadi gak tau harganya berapa nah nomor 5 ini untuk yang pelatihan kemarin itu belum sempat gue bahas mengenai diskriminasi harga seinget gue diskriminasi harga yang dilakukan oleh monopolis dengan tujuan untuk jadi apa sih tujuan dari orang itu melakukan diskriminasi harga pertama sebenernya mungkin gue akan bahas dulu diskriminasi harga itu apa diskriminasi harga itu adalah tindakan ketika lu membeda-bedakan harga yang lu charge kepada orang yang berbeda misalnya ada dua orang nah orang A lu charge harganya segini misalnya 10 ribu tapi untuk orang B di charge harga 20 ribu tujuannya apa sebenarnya dia ingin menangkap surplus konsumen kenapa jadi karena ketika kita mendiskriminasi harga itu tuh sebenarnya si penjual berusaha menjual di harga willingness to pay dari si orang tersebut quantity price ini kan ada demand demand itu menggambarkan si pembeli rela bayar berapa itu kan willingness to pay dari si konsumen gue harap gak terlalu kecil ini untuk di layar kalian permisi pak oke nah jadi kalau misalnya apa namanya konsumen punya willingness to pay segini kan nah terus supply nya disini sehingga harga pasarnya kalau misalnya gue merupakan orang yang punya demand seperti dengan demand pasar bentuknya terus gue cuma mau beli satu sebenarnya willingness to pay gue disini tapi harga pasarnya disini jadi gue ada surplus konsumen ya kan nah kebijakan diskriminasi harga kebijakan apa perilaku diskriminasi harga itu sebenarnya tujuannya adalah si penjualnya mau ngejual di harga willingness to pay gue makanya kadang kalau misalnya kalian ke pasar nawar harga dan lain sebagainya suka ditanyakan mangga berapa maunya berapa deh itu tuh sebenarnya mengukur willingness to pay lo nah makanya kerap kali kalau misalnya di pasar-pasar yang harganya fluktuatif kayak gitu tergantung kekuatan daya tawar menawar gitu kan itu tuh apa namanya apa ya bisa gue bilang harganya fluktuatif dan terjadi diskriminasi gitu kan makanya suka ditemui bahwa kalau naik mobil harganya jadi lebih mahal kalau naik motor harganya ya lebih murah terus kalau misalnya pakaiannya gembel biasanya ya harga pas-pasan lah gitu kan nah jadi tujuannya adalah untuk si produsen menangkap surplus con sumen yang B nomor 5 B tuh ini gue sekalian meriksa apa namanya kunci jawaban gue nah terus yang nomor 6 diskriminasi harga yang dianggap sempurna gitu ya walaupun gak ada yang sempurna selain Allah yang jawabin ini tetap salah ya apa namanya nomor 6 itu adalah diskriminasi harga derajat pertama tuh nah untuk yang belum tahu jadi diskriminasi harga itu ada salah diskriminasi harga itu ada 3 bersaudara ada derajat pertama first degree betul kan ada yang second degree derajat kedua ada yang third degree bedanya apa kalau misalnya di first degree apa namanya first degree apa tadi namanya press discrimination ngeblink bentar apa namanya itu tuh si penjual akan menjual sebesar atau apa namanya senilai di willingness to pay dari masing-masing masing-masing konsumen jadi si penjualnya itu ketika ada orang yang willingness to pay nya disini dia akan ngecharge harga segini ketika ada orang willingness to pay nya disini dia akan ngecharge di harga segini jadi dia asumsikan dia tuh benar-benar mengetahui dia benar-benar tau berapa sih willingness to pay dari setiap orang itu jadi asumsinya cukup berat ya dimana dia kayak harus punya informasi yang sempurna banget mengenai oh ini orang apa namanya maunya berhapai gitu kan nah terus kemudian yang second degree tau apa second degree itu adalah dia ngecharge di harga yang namanya block price block pricing apa itu jadi dikelompokkan kuantitas nah ini biasanya apa namanya untuk barang-barang yang biasanya dibeli banyak in block apa sih bahasa indonesianya block itu jadi sering lihat gini gak kalau misalnya beli apa nih misalnya pulpen atau misalnya beli kertas gitu kan dari 0 sampai dengan 100 itu harga per lembarnya misalnya 100 tapi kalau kita belinya 200 sampai dengan 1000 misalnya harganya jadi 900 kalau misalnya harga apa kita belinya dari 1000 lembar sampai dibelinya apa namanya misalnya misalnya dibelinya apa misalnya 2000 itu harganya misalnya makin turun lagi 800 per lembar gitu jadi kayak ngasih diskon kalau beli banyak misalnya seperti itu nah itu apa namanya merupakan block pricing gambarnya itu ini jadi ini demand nah dia akan ngecharge harganya begini nih kayak block-block gitu makanya disebut block pricing juga sih sebenarnya mungkin dari sini ya oh dari 0 sampai dengan key 1 saya akan jual di harga segini dari key 1 sampai key 2 saya akan jual di harga segini dari key 2 sampai key 3 saya akan jual di harganya segini jadi ada beberapa tingkatan harga P1 P2 P3 gitu nah ini dinamakan block pricing dia adalah diskriminasi harga tingkat ke 2 makanya kadang-kadang kayak orang oh kok bisa dapat murah ya karena gue belinya apa namanya grossier block itu grossier grossieran apa namanya dia mendiskriminasi harga terhadap orang yang belinya dikit atau belinya banyak gitu kan nah yang derajat ketiga ini dia membedakan harga itu kepada kelompok pembeli berdasarkan elastisitas nah jadi dia kayak ngeliat gitu wah apa sih ada berapa sih ininya apa namanya orang yang elastisitasnya sekian berapa ada berapa orang yang elastisitasnya sekian nah dia itu akan mengelompokkan dimana oh kalau orang yang elastisitasnya sekian gue akan mungkin gue gambarin aja sekian untuk yang tertegri nah jadi apa namanya ketika ini quantity ini price demandnya ada 2 jadi ada demand yang gini misalnya demand 1 sehingga dia ada MR1 nah ada juga yang misalnya disini mungkin gue kasih warna hijau misalnya ada yang lebih curam demand 2 MR2 nah untuk 2 kelompok konsumen ini ini kan berbeda nih yang landai ini lebih elastis yang ini lebih inelastis dia akan mencar di harga yang berbeda gimana jadi kalau misalnya dia ada MC disini mungkin gue ganti jadi warna biru lah ya biar gak terlalu nabrak-nabrak ini makin pusing makin pusing merah lah jangan biru nah untuk si kelompok yang pertama dia akan oh gak salah yang pertama yang hitam ya untuk kelompok yang pertama dia akan jual disini nih ketika MC nya ketemu dengan MR1 dia akan jual di K1 harganya disini P1 tapi untuk kelompok kedua dia akan jual di K2 dan harganya di atas intinya apa intinya pada umumnya gitu si apa namanya penjual itu akan menjual lebih mahal kepada orang-orang yang lebih inelastis gitu nah hal ini biasanya terjadi apa namanya secara gak ini gak langsung sebenarnya apa namanya kelompokku kelompok-kelompok elastisitasnya dari mana misalnya dari umur makanya suka ada harga pegawai harga pelajar harga mahasiswa gitu kenapa karena mereka tahu bahwa pendapatannya atau misalnya kemampuan finansialnya dari mahasiswa pelajar atau misalnya pegawai kantoran yang kecil-kecil itu tuh apa namanya kemampuannya kemampuannya biasa aja gitu sehingga permintannya cenderung lebih elastis kalau misalnya harganya mahal orang-orang pernah gak mau beli oh jadi dikasih harga murah harga mahasiswa khusus untuk pelajar atau mahasiswa ada diskon gitu nah apa namanya sementara untuk misalnya masyarakat umum gitu kan apa namanya di harga ini lebih mahal atau misalnya selain berdasarkan kelompok umur kayak gitu atau apa misalnya berdasarkan hari ini biasanya ketahuan ada di kelihatan atau kelihatan contohnya ada di tiket bioskop dimana tiket bioskop pada hari biasa itu lebih murah daripada di hari Sabtu Minggu kenapa ya karena permintaan apa namanya tiket bioskop di hari Sabtu Minggu itu lebih inelasis daripada apa namanya di apa namanya ketika di hari biasa tuh nah jadi itu perbedaan dari diskriminasi harga diskriminasi harga yang ada kemudian apabila harga sepatu Nike mengalami kenaikan maka orang-orang akan beralih pada sepatu Adidas fenomena ini menjelaskan bahwa Nike dan Adidas bersifat ya dia merupakan barang yang substitusi jadi ketika harga dari barang X naik lu malah pindah jadi permintaannya barang Y itu jadinya naik itu artinya apa namanya mereka itu apa namanya bersifat substitusi dimana mereka saling menggantikan jadi kalau misalnya orang-orang pada yaudah deh gue gak mau beli A gue beli B aja itu kan artinya mereka menggantikan kan gitu nah jadi kalau misalnya hubungannya ketika P A itu naik quantity demand dari B itu naik artinya mereka adalah substitusi substitusi kalau harga dari A itu naik tapi quantity demand dari B itu malah turun artinya mereka berbentuk komple men tar gitu kalau misalnya mau lebih jelas gue menyarankan untuk nambahin satu step dulu disini nih sebelum nah disini quantity A nya pasti kan turun kan kalau harga A nya naik kan quantity A pasti turun nah kalau misalnya mereka ini kan berlawanan arah nih ini kayak QA sama QB artinya konsumen A pinnacle B gitu kan tapi kalau misalnya kita lihat disini kalau disini QA turun terus QB nya juga turun artinya kan ditemenin ya gitu artinya mereka adalah barang yang komple mentor saling menemani saling melengkapi kok gitu itu untuk nomor 7 jadi jawabannya adalah E 7 E 6 ya oke terus kemudian nomor 8 NAH Project itu sepatu dari Bandung merupakan produsen dalam negeri yang dikenal anak muda karena mau digunakan oleh Bapak Presiden penjualan sepatu NAH mengalami kenaikan hal tersebut dapat dijelaskan dengan nah ini maksudnya analisisnya kayak gimana analisisnya pada nomor 8 itu jadi maksud dari cerita soal ini adalah ketika di endorse aja apa namanya dipakai oleh orang yang terkenal terus jadi tren gitu lah seperti itu nah apa namanya yang akan terjadi adalah selera masyarakat terhadap barang itu akan meningkat maksudnya gitu jadi yang terjadi adalah pergeseran kurva di main ke kanan bukan pergerakan di sepanjang kurva kalau pergerakan di sepanjang kurva itu terjadi karena perubahan harga ingat aja apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan pergeseran dan apa yang menyebabkan pergerakan kalau pergeseran itu hal-hal yang biasanya dianggap seteris paribus jadi selain harga tapi kalau misalnya yang berubah adalah harga barang itu sendiri itu adalah pergerakan jadi yang 8 itu jawabannya C kepergeseran lempeng tektonik gempa nomor 9 karena diperlukan produksi yang lebih banyak maka tim NAH project memerlukan lebih banyak barang input hal ini dapat dijelaskan melalui nah oh oke ini gak ada E nya ya nomor 9 itu disini gue jawabannya adalah oh disini maksud gue permintaan atau penawaran dari si barang inputnya gitu nah kalau misalnya mereka butuh input yang lebih banyak gitu kan nah sebenarnya di pasar inputnya itu apa fenomena yang terjadinya fenomena yang terjadinya adalah sama pergeseran kurva demand juga makanya di barang input terus pak kok gitu barang input itu dikatakan sebagai permintaannya demandnya itu adalah permintaan turunan kenapa disebut permintaan turunan karena permintaan terhadap barang input itu dipengaruhi sama apa yang terjadi di pasar output gitu nah kalau misalnya di pasar outputnya di pasar sepatu itu orang-orang lagi banyak yang beli sepatu tersebut misalnya lagi musim piala dunia bocah-bocah pada beli sepatu bola artinya dia dia perlu memproduksi sepatu lebih banyak ini lihat nih karena banyak yang demand dia harus produksi di sepatu yang lebih banyak keynya naik karena perlu sepatu yang lebih banyak artinya kan perlu sole yang lebih banyak perlu lem lebih banyak gitu kan dan lain sebagainya kulit apapun itu artinya di pasar inputnya misalnya apa karet deh kan ya supply-nya diem aja tapi karena sekarang eh gue butuh lebih banyak nih gitu kan gue pesen lebih banyak ya artinya demandnya bergeser juga gitu kayak disebut permintaan turunan jadi permintaan yang barang input itu dipengaruhi sama permintaan output gitu nah itu untuk nomor 9 jadi jawabannya C pada nomor 9 menjelaskan bahwa permintaan faktor input merupakan permintaan tuh perunan tadi udah gue sebut ya yang D gitu gue gak tau nih apa namanya semenjak dok semenjak apa namanya ada internasional bahasa inggrisnya jadi makin banyak atau makin dikit dok sama aja apa namanya yang gue tau kayak yang banyak inggrisnya itu ekonomi termasuk yang banyak kasih inggrisnya ya apa namanya gue sangat apa ya meninkuris kalian untuk coba cek-cek apa namanya banyak-banyak latihan soal dan apa namanya lihat-lihat kata-katanya kenapa karena gue pengalaman ya mungkin ya apa namanya gue rada aneh aja sebenarnya itu gue pengalaman bahwa gue gak bisa jawab soal karena gak tau artinya aja setelah diskusi dan gue tau arti dari si kata tersebut gue bisa jawabnya jadi kayak sayang aja kalau misalnya apa namanya gak bisa cuma gara-gara gak paham nah dan untuk di soal 11 ini gue pernah nemu di soal mana ya gue lupa ini kondisi dimana a condition where all variables which affects a model jadi sebuah model itu adalah sebuah persamaan is considered at a constant term which assume not change in a certain case it's cold agak ribet sebenarnya bahasa inggrisnya intinya adalah kondisi dimana apa namanya kondisi dimana variable-variable lain yang gak dibahas itu dianggap constant gitu nah ini satiris paribus gitu karena gue pernah nemu dimana gitu soalnya terus gue dan beberapa temen gue yang kayak oh gitu artinya ternyata ya apa namanya ya salah gitu kan ya memalukan memang gitu nah jadi nomor 11 itu A nomor 12 nah ini tuh kemarin gue baru baca lagi ada yang nyebut sebenarnya di jadi Kurno ini adalah seseorang yang apa ya terkenal karena dia kayak meneliti dan banyak nulis tentang pasar oligopoli nah di Kurno jadi dia bilang bahwa oh yaudah kalau misalnya ada pasar oligopoli terus apa namanya mereka ini saling bersaing dan lain sebagainya itu mereka dengan asumsi bahwa mereka itu sama semua bentuknya apa namanya strukturnya jadi gak ada yang lebih gede dari yang lain gitu gak ada yang terlalu mendominasi dan lain sebagainya itu mereka akan produksi di kuantiti yang sama gitu jadi kayak ketika di pasar dijualnya 50 ya artinya yang 1 25 yang 1 2 5 nah artinya kata si Antoin Augustin Kurno gak tau bacanya gimana ketika ada 5 perusahaan setiap perusahaan akan berproduksi pada tingkat output tuh kan jadi kalau misalnya di pasar di pasar nih ya yang terjual 100 dengan asumsi setiap perusahaan itu strukturnya sama jadi biayanya sama gitu kan apa namanya demand dan marginal revenue dan lain sebagainya sama ya artinya mereka akan memproduksi sama jadi sama-sama 1 per 5 atau 20% dari output pasar yang A nah tapi ada di beberapa buku dia tuh nyebutnya kayak gini apa namanya ketika di apa namanya di kurno ekilibrium gitu tiap-tiap perusahaan each firm itu akan berproduksi 1 per n plus 1 dari nah disininya gue lupa ini apa gitu sengit gue tuh dari kuantiti kalau dia kompetitif apa ya kalau gak salah nanti akan gue cari lagi gitu gue belum buka-buka ini lagi gue belum buka-buka buku lagi actually let's find out kalau misalnya gue bisa oke gue butuh ini jangan dulu turno monde 458 400 oh salah dong 158 apakah dia menyebutkan nah jadi kenapa kayak gitu jadi sebenarnya ketika dibuktikan secara matematis itu tuh si kurno kalau misalnya asumsinya cuma ada dua pemain nah ketika ketika cuma ada dua pemain itu mereka akan produksi ini apa namanya kalau cuma ada dua pemain mereka akan produksi sepertiga gitu jadi kalau misalnya ada dua ada dua pemain dibuktikan dengan matematika yang cukup rumit gitu gue gak bakal turunin karena gue juga udah lupa itu tuh dia akan memproduksi satu per tiga dikali key oh artinya ini nah tapi kalau dari sini dari contohnya jadi kalau misalnya di keseimbangan pasarnya kalau dia kompetitif dia akan memproduksi di 15 15 gitu nah tapi kalau misalnya dia apa namanya dia ini kurno jadi dia oligopoli bersaing gitu kan gak gak kolusi tapi gak juga pasar kompetitif dia akan berproduksi di tingkat se 10 artinya apa kalau misalnya mereka masing-masing produksinya 15 di pasar di output output yang kompetitif itu kan 30 kan barangnya kalau di pasar kompetitif nah tapi karena mereka kurno disini udah dibuktikan secara matematis itu apa namanya mereka akan produksi si perusahaan yang masing-masing sama-sama 10 artinya apa 10 ini adalah 1 per n plus 1 dikali quantity ketika pasarnya kompetitif gitu jadi kalau misalnya memang tapi kalau misalnya kita lihat di pasarnya sekarang kan mereka masing-masing produksi 10 dan 10 artinya di pasarnya ada 20 dan mereka masing-masing produksi 10 jadi disini gue ya agak ngejebaknya adalah mungkin ada kemarin tuh ada yang sempat apa namanya sempat argumentasi mengenai hal ini kak bukannya jadinya 1 per n plus 1 dikali output pasar gitu kan nah gue disitu belum bisa ngejelasin secara mendalam tapi sebenernya output pasarnya adalah kalau output pasarnya kompetitif gitu kak pusing jangan takut ini jarang keluar untuk sampai di OSP itu juga jarang tuh bahkan gue gak pernah waktu gue jadi peserta tuh ini kalau misalnya kalian mau ikut lomba-lomba dan lain sebagainya semoga ini membantu nah ya itulah jadi kalau misalnya kalian disini ada yang bingung kayak oh apaan sih nih gitu nah itu sebenarnya bisa jadi trigger kayak apa namanya oh artinya inilah yang perlu lo pelajari selanjutnya gitu kalau misalnya ini kayak oh ini artinya gak pernah dibahas gitu kalau mau tau silahkan tuh atau misalnya kalau mau diskusi sama gue juga silahkan sebenarnya udah ada jodoh belum sih OSK kapan apa namanya gue baru kelar Januari sih ujian eh silahkan lah hubungi gue kalau mau diskusi gue mungkin akan let respond kalau belakangan-belakangan ini sampai dengan awal tahun depan lah sampai dengan minggu pertama minggu kedua Januari masih ada ujian selanjutnya opportunity cost dari memegang uang jadi ketika lu megang duit di dompet apa sih opportunity costnya itu adalah suku bunga jadi ketika kita megang duit di dompet gitu gak ditaruh di bank opportunity costnya adalah kita gak akan mendapatkan bunga tuh kan nah jadi ini akan jadi penting ketika nanti membahas apa namanya pasar tenaga kerja itu nah contoh dari opportunity cost tuh jadi tadi nomor 13 itu adalah D 12 12 13 ini A ini A oke nomor 14 ini just for fun aja contoh dari opportunity cost contoh dari opportunity cost adalah dia memilih untuk mengajar siswa-siswa SMA calon-cala olimpiado karena dia tidak sempat memikirkan usaha yang dijalannya bersama sangkak kasih jadi karena milih A dia gak bisa milih B gitu kan karena dia mengerjakan A dia tidak bisa mengerjakan B B Bustayu melaju dengan riang gembira menabrak 16 orang 13 orang luka-luka dan 3 orang meninggal karena masyarakat kepo tukang minuman bisa berjualan dan mendapatkan keuntungan jadi karena ada kecelakaan tukang terus ada yang untung bisa jualan minuman sering terjadi di demo-demo juga yang B kebakaran di kebun raya menyebabkan petugas kepolisian mengalihkan alus lalu lintas sehingga pegawai kantor dan pelajar terlambat ke sekolah OUD memiliki motor metik karena jarang digunakan ia melakukan servis besar dan menggunakan uang cukup besar E makanan utama masyarakat yang di sebagian timur adalah sagu atau jagung sebenarnya sedangkan daerah lainnya masih didominasi oleh nasi dan jagung atau singkong nah mana opportunity cost opportunity cost itu yang A dimana seseorang memilih sesuatu sehingga dia melewatkan pilihan lainnya karena dia milih apa namanya ngajar dia gak bisa buka catering gitu apa namanya opportunity cost kayak tadi karena milih untuk apa namanya megang duit gitu kan apa namanya duitnya gak mau ditabung karena memilih itu ya artinya apa tadi ya artinya dia gak bisa memilih atau tidak bisa mendapatkan suku bunga atau disini karena dia memilih untuk mengajar itu kan jadi guru atau jadi dosen dan lain sebagainya dia gak bisa apa namanya mendapatkan keuntungan dari bisnis itu opportunity cost 14 A 15 menurut Philips yang terkena dengan kurva Philips gue lupa namanya Philips siapa tapi bukan pengirian kebijakan makroekonomi dalam jangka pendek menghadapi sebuah dilema atau trade off itu diantara gampang kalau misalnya udah tau kurva Philips itu adalah inflasi dan pengang beran jadi gue ingatkan kembali mengenai kurva Pak Philips itu kuantiti harga-kuantiti harga bulu jadi ketika disini ada unemployment disini itu ada inflasi nah di jangka pendek dia akan berbentuk seperti ini ini Philips curve gimana maksudnya ya kalau misalnya kita mau pengangguran sedikit yang akan terjadi adalah inflasinya tinggi tapi kalau kita mau inflasinya rendah pengangguran bakal banyak itu apa namanya kalau misalnya ini sebenarnya bisa dilihat di banyak kejadian bahkan di sekarang di apa namanya kondisi-kondisi sekarang yang lagi covid itu bisa dikatakan ekonominya lesu makanya apa namanya apa ya bisa dibilang bahwa inflasinya cukup rendah dibandingkan dengan yang udah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya rendah banget apa namanya ya tapi penganggurannya tinggi karena orang-orang gak bisa kerja gitu kan nah ini kalau di jangka pendek nah pak philip juga bilang kalau misalnya ketika ini ada inflasi ini ada unemployment ketika di jika rolling jangka panjang itu bentuknya seperti ini jadi udah gak ada hubungan lagi diantara si unemployment maupun inflasi kalau di jangka panjang kenapa? karena asumsinya di jangka panjang itu perekonomian sudah full employment gitu atau misalnya sudah full capacity lah sudah mencapai titik potensialnya gitu jadi di jangka pendek itu ada terutama antara inflasi dan pengang kurang kenapa ada nah nomor 16 di sebuah esai di tahun 1798 berjudul principle of population an esai on the principle of population itu dia bilang bahwa populasi itu bertumbuh secara geometri nah kalau misalnya pertumbuhan makanan itu secara aritmatik dia itu adalah Malthus 16 itu deh kalau misalnya yang apa namanya oh karyanya si ini ini terkenalnya karena ini itu sebenarnya gak bakal gue ajarin karena itu bisa baca sendiri lah itu beda sama dasar-dasar kayak accounting gitu kan terus apa namanya konsep-konsep lainnya itu beda nah sebenarnya banyak sekali kalau misalnya mau bicarain sama mau apa namanya bicarain aduh bicarain si Malthus itu sebenarnya dia terbukti ya sebenarnya sekarang manusia masih bisa hidup-hidup aja gitu kan dengan memenuhi makanan tapi banyak yang kelaparan tapi banyak juga yang obesitas gitu jadi dia tidak tidak memperhitungkan atau dia tidak tahu bahwa di masa yang akan datang dari saatnya dia itu ada perkembangan teknologi nah jadi nomor 16 oke nomor 17 ya Central Bank of America will increase their interest rates twice this year this is signal that they are doing nah jadi ketika bank sentral dalam hal ini gue ngambilnya bank sentralnya Amerika Amerika Serikat itu meningkatkan tingkat sehubungannya jadi malah dua kali gitu kan ini adalah sinyal dari mereka itu melakukan kebijakan apa gitu sebenarnya ya pertanyaannya adalah kebijakan moneter atau fiskal gitu kan terus kebijakan moneter atau fiskalnya ekspansif atau wow ekspansif atau kontraktif gitu kan nah apa namanya kebijakan oleh bank sentral itu adalah kebijakan moneter sudah pasti A atau B nah sekarang kalau misalnya naikin suku bunga apakah apakah apa namanya perekonomiannya jadi lebih lesu atau jadi apa namanya apakah dia jadi lebih lesu atau jadi lebih panas gitu kan nah kalau misalnya apa namanya meningkatkan suku bunga orang-orang jadinya gak mau megang duit jadinya mau nabung aja jumlah uang beredar di pasar itu lebih sedikit gitu kan itu jadi kontraktif sebenarnya kalau misalnya tingkat lebih lanjutnya ada lagi apa namanya alasan ya kenapa itu jadi kontraktif tapi kita gak bakal terlalu jawab sana oh ini apakah masih dia ya coba gue liat ya federal reserve oh masih oke belum ganti apa namanya jadi Jerome Powell ini merupakan salah satu orang yang terkenal karena dia adalah orang yang memimpin apa ya bank sentral yang bisa dibilang cukup bukan cukup sih paling kuat di dunia kenapa ya karena kalau Amerika ngapain aja pasti itu akan mempengaruhi perekonomian dunia gak cuma perekonomian Amerika aja gitu kan nah jadi nomor 18 itu A terus kemudian 19 saat pemerintah mengalami defisit anggaran maka surat utang akan dikeluarkan seperti kita tahu di Indonesia juga sering seperti itu gitu kan nah uang hasil penjualan surat utang tersebut kemudian digunakan untuk belanja gitu kan membiayai anggarannya pemerintah namun di sisi lain akan terjadi efek samping pada dunia bisnis jadi fokusnya ke bisnisnya apa yang terjadi gitu kan ada income effect substitution effect crowding out effect meningkatnya investasi swasta tutupnya bisnis-bisnis kecil apa yang terjadi nah disini yang akan terjadi sebenarnya apa namanya fokus gue itu adalah si crowding out effect perlu kalau misalnya teman-teman ingat crowding out effect itu adalah kondisi ketika jadi yang dibahas di sini jadi ketika di pasar dana pinjaman namanya loanable funds market itu harga dari dana pinjaman itu adalah suku bunga interest rate itu kan ada supply ada demand demand dari loanable funds itu datang dari datang dari demand demandnya itu datang dari investasi kalau supplynya itu dari tabungan tabungan nasional nah tabungan nasional itu apa namanya terdiri dari national saving itu terdiri dari public saving plus private saving nah apa namanya ketika terjadi defisit pemerintah terus pemerintah jadi ikutan minjem duit jadi public savingnya negatif gitu kan juga mereka jadi ikutan minjem duit itu pendekatannya bisa dua bisa jadi demand loanable funds nya naik atau supply loanable funds nya turun terserah gambarnya gimana nanti hasilnya sama nah di apa namanya ketika ketika si supply loanable funds nya itu turun bergeser ke kiri nah yang akan terjadi itu adalah nah jadi awalnya lf1 interest rate 1 lf2 interest rate 2 yang akan terjadi adalah loanable funds atau jumlah duit yang dipinjem itu akan berkurang sementara tingkat suku bunganya itu meningkat inilah yang dinamakan crowding out effect sebenarnya fokusnya lebih ke sininya nah jadi apa itu crowding out effect jadi banyak pihak swasta private sector yang lagi di pasar mau minjem duit gitu kan pasar dana pinjaman terus pemerintah datang petantang-petenteng gitu kan mau minjem duit gitu kan terus karena mereka ikutan minjem duit suku bunganya meningkat dan banyak apa ya jadi banyak pihak-pihak swasta somewhere willingness to pay-nya itu cuma bisa tingkat suku bunga sampai disini aja tapi karena pemerintah naik sekarang tingkat suku bunganya jadi disini jadi mereka gak bisa afford kan mereka gak bisa beli dana-dana pinjaman tersebut gak bisa minjem mereka yang disebut dengan crowding out effect jadi tergerus keluar atau terdesak keluar dari pasar karena pemerintah masuk wih pemerintah masuk kasih jalan aja gitu kayak gitu lah di nomor 19 itu C nomor 19 C oke nomor 20 kurva permintan pada pasar persaingan sempurna tingkat perusahaan berbentuk horizontal kenapa hal itu terjadi jadi kalau misalnya di gue akan mengingatkan kembali gambarnya nightmare supply demand ini ada tingkat industri tingkat pasar ada yang tingkat perusahaan firm nah gini kan kenapa sih demand di tingkat perusahaan di pasar persaingan sempurna di pasar persaingan sempurna itu bentuknya gini karena nature nya itu dia adalah perusahaan di pasar persaingan sempurna sebenarnya semua orang baik perusahaan maupun konsumen itu adalah price taker kenapa price taker karena mereka gak punya kekuatan tidak punya market power nah disini kenapa gitu kan karena perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk keluar pasar bisa di apa namanya di pasar persaingan sempurna itu kan free entry dan free exit mau masuk pasar silakan mau keluar pasar silakan nah dan juga tidak ada hubungannya sama kenapa harganya kenapa jadi price taker dia nah terus apa namanya apa lagi perusahaan tidak memiliki market power ya yaudah jawabannya B gitu kan sebenarnya tapi kita lihat lagi nih perusahaan tidak memiliki kemampuan bersaing mampu orang pasar kompetitif ya apa namanya ini bukan sebuah alasan gitu ini gue bikin-bikin aja perusahaan memiliki sedikit saingan salah malah karena banyak banget saingan ya dia jadinya gak bisa gak punya market power gitu kan gak bisa mempengaruhi pasar terus kemudian mana nih konsumen menikmati surplus konsumen apa hubungannya sama hal ini gak ada gitu nah untuk nomor dua satu non-competitive market and not perfect competitive market create social cost di social cost if you don't ask jadi apa namanya ketika ada apa namanya pasar yang tidak kompetitif monopoli atau yang kompetitif tidak sempurna seperti oligopoli maupun apa namanya monopolistik itu kan nah ada yang disebut dengan itu kan ada yang dikenal sebagai social cost biaya sosial yaitu adalah ini debt weight loss ini kalau misalnya kalian ingat kalau di pasar monopoli ataupun monopolistik ketika digambarkan apa nih kemenangan P kemenangan R terus kemudian ini adalah MR gambarnya tidak proporsional maaf ya disini adalah MC dia karena berproduksi disini harganya disini quantitative monopoly price monopoly or monopolistik disini ada yang namanya debt weight nah nah ini adalah biaya sosial yang timbul karena monopoli nah apa namanya kemudian nomor 22 seorang pegawai berhenti bekerja untuk mendaftar di perusahaan lain namun dia belum menemukan pekerjaan yang cocok dengannya karena waktu yang lama perusahaan-perusahaan lain tidak mau menerimanya karena kemampuannya sudah usang dengan begitu ia termasuk dalam kelompok pengangguran nah ini sebenarnya tricky apa namanya mengenai apa ya mengenai pengangguran ini jadi pengangguran itu kan ada beberapa jenisnya jadi orang yang yang menganggur itu terkategori jadi ada yang pengangguran friksional pengangguran ciklis sada apalagi malas ngapal ya udah lupa struktur struktural atau ada yang musiman pengangguran kalau yang musiman artinya ada musim kerja ada musim nganggur gitu jadi musim tersebut pas nunggu panen mereka nganggur pas panen baru kerja lagi itu pengangguran yang musiman ya gitu nah kalau pengangguran struktural seperti namanya itu karena ada apa namanya sebenarnya bisa gue bilang pengangguran yang paling umum terjadi di Indonesia itu adalah misalnya kayak tidak apa ya kompetensinya kurang atau tidak sesuai sederhananya seperti ini jadi ketika seseorang itu termasuk dalam pengangguran struktural misalnya oh dicari minimal lulusan SMP ternyata dia lulusan SD atau misalnya oh dicari apa namanya sarjana S1 ekonomi gitu kan tapi dia ternyata bukan dari ekonomi tapi dari pendokteran misalnya ya gak bisa itu adalah pengangguran struktural kalau pengangguran siklis sekarang banyak contohnya apa itu kalau misalnya teman-teman ingat ada yang namanya siklus bisnis ada time terus ada apa namanya GDP ada siklus bisnis ada yang ketika perekonomian yang lagi tumbuh terus ada resesi tumbuh lagi terus dia resesi lagi dan seterusnya gitu kan nah pengangguran siklis adalah pengangguran yang nganggur pas krisis pas perekonomiannya bagus mereka kerja pas perekonomiannya terganggu mereka nganggur karena siklus bisnis atau karena siklus ekonomi makanya dinamakan cyclical nah sekarang banyak contohnya tadi gue bilang kan dimana apa namanya di Indonesia banyak juga kemarin beritanya kayak Ramugari gitu kan terus apa namanya pilot dan lain sebagainya itu mereka di apa namanya di PHK terus juga banyak buruh-buruh dirumahkan itu artinya mereka adalah pengangguran pengangguran siklus gitu karena pas lagi perekonomiannya kayak gini mereka jadinya nganggur nah kemudian ada pengangguran friksional nah ini sebenarnya gue agak bingung untuk apa ya menjabarkannya dengan kata-kata oke kalau misalnya kita lihat jadi dia tuh kayak apa ya intinya tuh ketika friksional dia tuh secara suka rela gitu dia mau nganggur dulu karena mau transisi kalau disini dibilangkan nih friksional employment is result of voluntary employment transition within an economy within an economy jadi dia mau pindah kerja oh iya saya mau pindah dulu dari kerjaan A ke kerjaan B jadi untuk selama saya mau pindah itu apa namanya dia nganggur nah ini dikenal sebagai pengangguran friksional gitu nah jadi pengangguran friksional itu karena tadi mau pindah kerja intinya gitu ya nah disini seorang pegawai berhenti kerja untuk mendaftar di perusahaan lain jadi pas disini dia adalah pengangguran friksional tapi karena kelamaan gak juga nemu perusahaan yang cocok gitu kan sama keinginannya dia perusahaan-perusahaan lain tidak mau menerimanya karena kemampuannya sudah usang jadi mungkin dia nganggur dari tahun 2000 gitu kan terus kemudian 2 tahun atau 3 tahun masih nyari-nyari kerjaan terus udah gak bisa pakai Microsoft Excel 2003 jadi kayak gitu jadi dia berpindah dari friksional jadi struktural jadi yang dua-dua itu C gitu awalnya friksional tapi kemudian dia ganti jadi struktural nah ini yang perlu nanti teman-teman juga ya termentuk gue hati-hati gitu isu ini nah kemudian apa namanya nomor 23 tadi nomor 22 itu jadinya C 22 oke oke sambil meriksa ini jadi jawaban dari C terus nomor 23 23 dari sebuah perusahaan mempekerjakan 10 orang pegawai dengan gaji 4 juta per bulan per orang ya produk dari perusahaan tersebut dijual dengan harga 100 ribu per unit maka produktivitas dari para pekerja itu adalah jadi ketika kita ngomongin ini ada upah atau gaji sama dengan 4 juta harga dari barangnya tadi adalah berapa 100 ribu per unit maka produktivitasnya pekerja itu berapa pertanyaannya gini nah sebenarnya apa namanya intinya tuh gini di pasar input atau pasar tenaga kerja perusahaan itu akan tetap mendemand pekerja mendemand apa ya labor gitu kan dia bakal tetap ng-hire labor sampai dengan W sama dengan P dikali MPL atau bahasa lainnya sampai dengan tingkat upah sama dengan value of marginal product of labor itu nah kenapa ya karena upah itu adalah atau olah-olah ya kalau bagi perusahaan itu adalah marginal cost nah tapi kalau apa namanya value dari marginal product jadi si siapa namanya orangnya ini bisa produksi berapa gitu kan dikaliin sama harganya itu adalah marginal revenue-nya si perusahaan jadi sampai dengan MR sama dengan MC lah gitu kan gitu nah artinya dia pengen nyari sampai dengan 4 juta sama dengan 100 ribu dikali produktivitasnya dia ya berarti gak dibagi aja kan artinya per orang bisa produksi 4 10 jadi jawabannya itu adalah A 23 mana 23 oke A bener ini tuh nah apa namanya kemudian nomor 24 Indonesia memiliki MPC 0,5 pemerintah memutuskan untuk menaikkan belanjanya sebesar 100 triliun maka apa yang akan terjadi ini berbicara mengenai si apa namanya bahasanya adalah multiplier effect ngomong multiplier effect aja bingung nah di multiplier effect ingat bahwa delta Y per delta G or delta I or delta C or delta NX itu adalah 1 per MP S kalau misalnya delta Y per delta T multipliernya adalah minus MPC per MPS karena marginal product eh apa namanya eh marginal prosperity to consume terus ngomongin MPL kayak MPC jadi gini marginal prosperity to consume nya 0,5 berapa MPS nya 0,5 juga ingat bahwa MPC plus MPS itu harus sama dengan 1 nah artinya multiplier nya untuk ini adalah 1 per 0,5 sama dengan 2 delta Y per delta G sama dengan 2 karena pemerintah memutuskan untuk meningkatkan belanjanya sebesar 100 triliun artinya delta G nya adalah positif meningkatkan sebesar 100 triliun ya kan artinya delta Y sama dengan positif 100 triliun sama dengan 2 delta Y sama dengan 2 dikali positif 100 triliun sama dengan positif 200 triliun artinya apa ketika pemerintahnya naikin belanja 100 triliun dengan MPC yang 0,5 artinya GDP nya akan meningkat sebesar 200 triliun ini akan naik 200 triliun 24 itu C nah C nah ya mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik nganalisa nganalisa gitu kayak lagi gabut misalnya ntar liburan terus baca berita gitu kan kenapa sih pemerintah sekarang APBN nya belanjanya jadi meningkat jauh yang waktu di awal APBN 2020 itu belanjanya adalah 2 something 2 nah ya 2.500 terus kemudian mana ya setelah revisi ditingkatkan jadi oke gak ada disini gue gak gue gak naro apa namanya meningkat lebih dari 2 200 apa 2.500 triliun tapi pendapatan negaranya berkurang jadi cuma 1.700 atau 1.600 triliun kenapa begitu ya karena harapannya adalah delta Y nya bisa positif yang besar harapannya adalah Y nya meningkat gede gitu lah nah kemudian lanjut lagi ke soal dari nomor 24 sekarang nomor 25 sebuah negara harus mikirin efisiensi biaya apa namanya dan differentiated product as their advantage di studio as treated by market water as nah jadi ketika yang kita kenal itu si David Ricardo eh Adam Smith dulu lah Adam Smith David Ricardo Adam Smith itu bilang ada apa namanya absolute advantage terus disini dia bilang ada komparatif sebelumnya pemikirannya itu adalah merchantilism hampir nah yang jarang dibahas karena ini agak jauh si Michael Porter Rob Porter Michael Porter nah dia bilang ada satu lagi namanya kompetitif advantage gitu nah inilah yang dikenal dengan apa namanya kompetitif advantage yang E dia bilang bahwa sebuah negara itu masalah ekspor dan impor bukan cuma masalah oh opportunity cost lebih gede oh dia bisa produksi lebih banyak enggak tapi masalah efisiensi biaya barangnya terdiferentiasinya kayak gimana pasarnya seperti apa di negara tersebut dan lain sebagainya itu harus diperhitungkan kata jadi kayak misalnya di oh apa namanya barang-barang buatan Indonesia tuh ada ininya loh ada apa namanya ada bedanya daripada barang-barang di Amerika misalnya gitu misalnya HP oh HP buatan Indonesia apa namanya apa HP buatan Indonesia gue gak tau lah HP buatan Indonesia itu punya ciri khas yang gak bisa ditemui di HP buatan Jepang misalnya kayak gitu yaudah gak apa-apa Indonesia buat HP juga gitu kalau kata Michael Porter sejauh yang gue tau jadi gak cuma masalah oh siapa yang marginal cost yang lebih kecil oh siapa yang bisa produksi lebih banyak gak cuma sebatas itu aja katanya gitu banyak variable-variable atau faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan nah ketika tingkat gaji naik jam kerja orang-orang bakal semangat kerja jam kerja yang ditawarkan ikut naik apa yang terjadi pada kala itu nah jadi ini adalah jadi ketika mana nih nah di pasar tenaga kerja kalau misalnya di pasar biasa kita itu ini quantity ini price gitu kan nah harga dari tenaga kerja itu kan upahnya nah terus apa namanya disininya quantity-nya adalah labor atau kalau misalnya labor seorangan itu adalah dia mau kerja berapa lama berapa jam working hour sederhananya sederhananya secara sederhana supply-nya bentuknya kayak gini tetap makin tinggi gajinya tenaga kerja labor yang ditawarkan atau orang yang mau kerja gitu lah labor yang ditawarkan atau jam kerja yang diinginkan oleh seseorang itu akan meningkat ketika diupah dengan baik apa namanya semangat kerjanya gitu kan nah tapi di beberapa kondisi dan umum juga terjadi sebenarnya ada yang berbeda dimana dimana mati ini dia nah bentuknya kayak gini backward bending backward bending supply of labor backward backward bending labeler supply serve nah kenapa ini terjadi jadi ada dua hal ada income effect sama substitution effect kalau misalnya nanti kurang jelas ya apa namanya kemarin ada yang minta direkam gue rekam terus gue nanti gue upload atau nanti kalau misalnya mau review lagi bisa lihat di sekalian karena gue jadi asus pada mana nih backward bending labor supply curve dari sini nih silahkan ditonton aja kalau nanti mau lihat materi dari kampus nah gimana jadi intinya intinya di kondisi ini ketika wage nya naik jam kerja nya juga naik itu substitution effect masih lebih besar daripada income effect tapi kalau di sini substitution effect lebih kecil daripada income effect tuh nah artinya ketika jam kerja ketika tingkat upah naik jam kerja yang ditawarkan ikut naik itu artinya substitution effect nah ini income effect lebih kecil daripada substitution effect jadi jawabannya C 2 6 oke C nah mana dari berikut oh itu apa itu what mana dari berikut yang merupakan fenomena makroekonomi ada beberapa yang mikro dan ada yang makro mana yang makro pasar buah anggur mengalami fluktuasi karena kenaikan pendapatan real konsumen pasar satu barang ya kan pendapatan real meningkat artinya demand curve nya meningkat ini adalah fenomena mikro buru meminta kenaikan upah minimum pasar tenaga kerja mikro nah terus kemudian yang B naiknya upah minimum menyebabkan semakin banyaknya orang yang menawarkan tenaga kerja di sisi lain demandnya berkurang hal yang menyebabkan pengangguran ini sebenarnya pasar tenaga kerja tapi karena kita sudah masuk ke sini ini bisa dikatakan sebagai makro keputusan sekolah untuk memotong uang sekolah menyebabkan pendaftar semakin banyak pasar sekolah dengan asumsi sekolah itu merupakan barang yang dipasarkan yang E masyarakat desa tidak sanggup membeli traktor yang dibutuhkan untuk membajak sawah pasar traktor artinya yang C itu masuknya ke makro kak bukan itu pasar tenaga kerja ya tadi gue bilang ini pasar tenaga kerja tapi ada disini gue sisipkan pembahasan makronya itu pengangguran masalah pengangguran itu kan ininya skala yang makro performance dari perekonomiannya jadi 27 itu C pokoklah jawaban gue disini juga benar oke masih benar gak perlu diralat nomor 28 ekspor dari sebuah negara menggambarkan apa sih gitu gitu ketika sebuah negara itu mengekspor sebenarnya ekspor ini adalah permintaan barang-barang dari negara tersebut corresponding countries products of the corresponding countries by the rest of the world gitu ekspornya Indonesia artinya barang-barang Indonesia yang dibeli apa namanya yang dibeli sama ya apa namanya negara-negara lain gitu jadi 28 itu adalah D apakah ininya D mana D oke benar masih D gitu apa namanya ya gitu kan ekspor ya kayak misalnya konsumsi konsumsi adalah terjualnya barang-barang yang dijual sama perusahaan gak salah juga kan jadi ini ngeliat dari sisi lainnya nah nomor 29 dalam pasar modal dikenal adanya sistem perdagangan tanpa warkat dan penyelesaian transaksi dilakukan dengan pemindah bukuan dinamakan jadi tanpa warkat tuh maksudnya udah gak ada yang tertulis-tertulis atau scriptless trading 29 itu A ya ini sebutan aja sebutan apa namanya kalau misalnya kalian dengar scriptless trading gitu kan oh artinya trade atau belanja yang apa sih namanya transaksi yang tanpa script gitu kan tanpa ada kertas gitu kan udah gak pake kertas lagi gitu nah ini bahasa profesional adalah perdagangan tanpa warkat gitu nah dalam pasar modal dikenal ada sistem perdagangan oh udah tadi gue baca itu lagi 30 gambar berikut merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara barang ini antara barang jadi antara X1 dan X2 ini mereka punya hubungan nah bagaimana hubungannya nah jadi mereka itu apa namanya hubungannya adalah barang yang oh barang yang komplementer sempurna kenapa jadi ketika kayak gini mungkin gue tebelin deh paling paling enak sih sebenernya ini ini nah jadi katakanlah gue punya X1 X2 nah satu-satunya cara untuk gue bisa menikmati tingkat utility yang lebih tinggi di C2 itu gue gak bisa untuk ningkatin X2 aja atau gue gak bisa ningkatin X1 aja gue harus ningkatin dua-duanya secara bersamaan jadi seolah-olah kayak kalau misalnya gue punya X1 tapi gak punya X2 jadinya ya gak guna gitu nah apa namanya tidak tidak menyebabkan peningkatan utilitas di pihak gue gitu lah nah apa namanya ini adalah barang yang komplemen sempurna jadi dia bener-bener harus komplemen harus ditemani satu sama lain yang paling sering jadi contoh dan sampai sekarang di buku-buku juga gue bacanya itu kayak sepatu kanan dan sepatu kiri misalnya ini kanan kiri ya untuk apa lo punya banyak sepatu kanan tapi sepatu kiri lo cuma satu gitu kan kalau mau apa namanya kalau mau bahagianya lebih gitu kan mau apa namanya meningkatkan utilitas lo ya lo harus punya apa namanya masing-masing satu masing-masing dua masing-masing tiga jadi kanan kiri kanan kiri kanan kiri seperti itulah kayak gitu nah komplementar sempurna jadi tiga puluh itu D D oke nah disini accounting harusnya gue kurangin kali accounting ya karena udah gak terlalu banyak ya apa namanya ini sampai jam berapa sih lama kan 15.30 karena teringkat istirahat ya oh shit shit bapak Heru seorang pengusaha menyetorkan uangnya pada perusahaan sejumlah 20 juta pada tanggal 1 Januari untuk modal setelah ini dia juga menyumbangkan dalam tanda petik mesin seharga 15 juta maka transaksi tersebut mencatat sebagai nah sebenarnya ketika kita ketemu sama ini ketemu bapak Heru ketemu sama transaksi yang kayak gini ini tuh sebenarnya disini gue oke ini ada dua kemungkinan jawaban sebenarnya kita tahu bahwa dia pas ngasih duit dalam bentuk kas jadi adalah kasnya di debit terus kemudian modal modal bapak Heru di kredit jadi yang duluan itu debit yang terakhiran itu kredit itu kan kas modal ini salah ini salah ini yang masih benar nah sekarang pertanyaannya mesinnya itu mau dicatat sebagai apa sini dicatat sebagai mesin sini dicatat sebagai perlengkapan sini dicatat sebagai peralatan mesin bukanlah perlengkapan mesin bukanlah barang yang sekali pakai yang apa namanya habis pakai bukan kan jadi apakah mesinnya itu akan dicatat sebagai mesin atau mesinnya akan dicatat sebagai peralatan gitu nah ini tergantung perusahaannya sebenarnya jadi untuk yang ini gue akan membolehkan untuk A dan C terserah gitu tapi umumnya umumnya itu orang bakal A mesin gitu jadi ada namanya sendiri bukan apa namanya bukan peralatan maksudnya kalau peralatan nanti disebut peralatan gitu nah jadi apa namanya A atau C it's fine lah itu santai oke tapi umumnya yang apa namanya yang digunakan itu adalah A A C oke gue tambahin di posisi jawaban gue tiga dua perusahaan lupa melakukan penyesuaian pada beban dibayar di muka pada akhir tahun kesalahan ini menjawabkan nah jadi dia lupa nah jadi perusahaan berapa ini tiga dua dia punya beban dibayar dibuka nah beban yang dibayar di muka itu merupakan harta harusnya ketika kita punya beban dibayar di muka misalnya apa namanya bayar beban sewa awal duluan gitu kan dan lain sebagainya terus mau kita sesuaikan tanggal 31 Desembernya AJP nya itu harusnya kan kita beban di debit kita nambahin beban sementara si beban dibayar di muka kita kredit sebesar nominal jadi kita mengakui adanya beban terus kita kurangin beban dibayar di mukanya hartanya kita kurangin karena beban dibayar di mukanya sudah kita pakai sepanjang tahun entah itu hak iklan beban iklan dibayar di muka atau misalnya apa namanya selain itu apalagi beban sewa lain-lainnya lah banyak nah kalau ini gak dibuat kalau ini gak dibuat apa yang akan terjadi beban awal tahun understated gak ada hubungannya sebenarnya beban setelah ditutup understated asetnya understated asetnya overstated kewajiban overstated nah beban setelah ditutup pasti 0 jadi apa namanya untuk jadi ada akun-akun jadi kemarin untuk yang belum belum sempat belajar akuntansi terlalu jauh jadi ada yang namanya ada yang namanya jurnal penutup gunanya penutup penutup gunanya jurnal penutup untuk menutup akun maksudnya gimana jadi untuk akun-akun berikut yang berhubungan sama beban pendapatan sama prefer itu akan ditutup yang gak ditutup apa yang berhubungan sama utang modal dan harta kenapa karena yang ini tidak dibawa di 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 tidak dibawa apa namanya ke periode selanjutnya sementara yang ini itu dibawa ke periode selanjutnya kenapa karena ketika kita ngomongin pendapatan beban itu biasanya ada elemen yang oh tahun ini pendapatan kita sekian tahun ini kita perlu bayar iklan sekian tahun ini tagihan listrik kita sekian jadi kita mau bandingin itu tahun ke tahun tahun ini Bapak A menarik modalnya sekian tapi utang modal dan harta itu akunnya gak ditutup kenapa ya masa gue udah naruh tahun ini 20 juta terus di akhir waktu di akhir tahun ditutup akunnya jadi nanti pas tahun depan gue mau narik duit apa disini gak ada nih duit Bapak gak ada di laporan kami gak gitu kan apa namanya ini dibawa terus kayak oh iya kita punya kas 10 miliar tahun ini gitu kan yaudah tahun depan punya kas 1 miliar 1 10 itu lah punya 10 miliar artinya tahun depan punya 10 miliar di awal tahunnya gak jadi tiba-tiba dari 31 Desember ke 1 Januari tiba-tiba uang itu hilang kan hilang gitu kemana hilangnya gitu oh ditutup Pak ya gak gitu dong nah jadi beban itu ditutup kalau beban udah ditutup nilainya 0 kenapa tiba-tiba jadi understated gitu aset understated aset dilaporkan terlalu rendah salah malah asetnya di nomor 32 ini itu belum kita kurangin kan kalau misalnya kita setelah bikin AJP-nya itu ini kan apa namanya ketika kita bikin AJP-nya beban diberi muka di kredit tapi dikurangin kan artinya mungkin gue tulis debit nah jadi kita kurangin kalau belum kita kurangin artinya terlalu banyak ya kan jadi asetnya dilaporkan terlalu tinggi 32D 32D D gitu dilaporkan terlalu tinggi overstated dilaporkan terlalu banyak padahal harusnya udah dikurangin tapi belum kita kurangin ya pas laporan terlalu banyak gitu nah nomor 33 apabila perusahaan membuat jurnal pembalik dari penyesuaian transaksi dengan metode pencatatan beban maka di tanggal berakhirnya kontrak ini ngejelasinnya bukan lama sih kemarin tuh belum bikin pembalik ya belum ngejelasin pembalik ya ketika perusahaan membuat jurnal pembalik dari penyesuaian transaksi dengan metode pencatatan beban ini dia nyatotnya awalnya beban terhadap cash terus kalau di AJP harusnya bebannya kita kurangin terus apa namanya disini kita bikin beban dibayar di muka terus kemudian kita balik beban terhadap beban DBDM ketika tanggal berakhirnya kontrak tidak perlu pencatatan itu sementara telan dulu aja kalau gak paham ntar gue jelasin lah ya gue catat dimana nih gue catat di post-it gue deh pembalik harus jelasin jurnal pembalik oke nanti kita cari waktunya mungkin gue tuh pada perusahaan menggunakan metode double declining process jadi apa namanya kemarin harusnya udah gue bahas mengenai double declining process jadi kalau misalnya di straight line itu kalau penggunaannya 10 tahun artinya setiap tahun terdepresiasi atau nilainya berkurang sebanyak 10% kalau 5 tahun ya terdepresiasi sebanyak 20% dan seterusnya kalau double declining process itu dia ratenya 2 kali dari straight line nah jadi karena disini penggunaannya 5 tahun 20% artinya dengan menggunakan double declining process rate depresiasinya adalah 40% nah berapa depresiasinya pada tahun kedua jadi pada tahun pertama tahun depresiasi pertama dia akan terdepresiasi sebesar 40% dari 100 juta sebesar 40 juta sisanya sisa nilainya dari 100 dikologi 40 adalah 60 juta di tahun kedua dia tidak terdepresiasi 40 juta lagi bukan 40% dikali 100 juta tapi 40% dari 60 juta 40% dikali 60 juta itu adalah 24 juta ini adalah nilai yang terdepresiasi di tahun kedua yaitu A 34 A oke exit strategi ini cukup tahu aja gak usah terlalu stress exit strategi dari perusahaan yang harus disiapkan saat memutuskan untuk mencari venture capital diantaranya adalah 35 itu adalah A jadi kalau misalnya apa ya jadi ada perusahaan nih jadi ada perusahaan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang gitu kan nah terus ada yang namanya venture capital nah jadi mereka masukin modal hey sini kami kasih capital kami kasih modal ini bisa dilihat kayak waktu itu tahun lalu atau dua tahun yang lalu banyak berita Gojek dapat dana sekian gue lupa miliar apa triliun dari pengusaha-pengusaha dari asing lah itu kan nah ada yang namanya exit strategy exit strategy ini apa jadi ketika mereka sudah pakai duitnya untuk apa namanya ya untuk keperluannya perusahaan itu untuk mengembangkan si perusahaannya kalau misalnya si apa namanya orang ini si bapak ini masih merupakan pemilik dari perusahaan pemilik tunggal ini perusahaan gue gue yang diriin pemilik tunggal kalau ada apa-apa yang harus tanggung jawab terhadap duit modal ini adalah bapak ini gitu kan nah untuk menghindari risiko yang terlalu besar gitu ini yang pengetahuan gue maksudnya gini untuk apa namanya masalah itu itu bisa melakukan exit strategy gimana initial public offering perusahaannya dijual jual saham jadi masyarakat bisa jadi pemilik perusahaan ini dengan masyarakat punya jadi punya perusahaan ini kalau perusahaannya gagal risiko yang ditanggung sama bapak ini jadi lebih kecil daripada yang seharusnya gitu karena karena ya kalau misalnya semua-semua dia yang tanggung bahaya kan atau perusahaannya dijual eh misalnya waktu itu gojek misalnya belum ipo terus apa namanya eh mau jual siapa yang mau beli misalnya siapa orang kaya oh pak siapa pak b gitu mau beli perusahaan saya yaudah artinya dia sudah punya nama oh saya yang dulu diriin gitu kan saya dapet keuntungan blablabla tapi habis itu perusahaannya dijual ke si bapak b sehingga kalau ada apa-apa yang apa namanya yang tanggung jawab bapak b atau mereka kerjasama jadi dijual sebagian jadi tidaknya risikonya gak dia semua yang nanggung gitu kan itu yang dikenal dengan exit strategi yang aku maksud disini mana yang merupakan masalah mikro tingkat pengangguran sudah pasti itu merupakan apa namanya makro laju inflasi juga sudah pasti merupakan makro sehingga mikronya adalah 2 dan 4 itu mana 2 dan 4 D 36 penerima total seorang produsen ditunjukkan oleh ini TR TC nya ini berdasarkan persamaan tersebut perusahaan memperoleh berapa labanya ketika perusahaan itu ngincar produksi dia pengen laba maksimum di marginal revenue sama dengan marginal cost kita turunin dulu TR nya ini karena 200 key min 5 key kwadrat ini kwadrat ya artinya 200 dikurangi 10 key sama dengan TC kita turunin sama dengan 100 artinya 10 key sama dengan 300 dia akan memproduksi ketika key nya sama dengan 30 key sama dengan 30 kita masukin ke TR dan TC nya 200 key nya adalah 30 kurangi 5 dikali 30 kwadrat terus kalau TC nya teman dengan 100 kali 30 3000 ini berapa nih 6 hmm hmm ada yang salah gak ada ini gak kan 30 30 30 dikurang 100 nah 20 dikurang iya ya bentar 3000 terus oh ya dikurang ya oke bentar oh ini dikurang juga oke dikurangin 3000 kok kira tadi ini positif panik makanya thank you thank you sama dengan 1500 ini laba maksimum menurut 1500 thank you salah baca negatif panik panik jadi jawabannya adalah yang E 37 E E E bentar jadi minus yang ini kan ini kan TC nya makanya gue kurang 3000 disini terus kemudian ini kan 9 hah iya oh iya thank you oh masih thank disini oke kan nyakoan ya hitungan singkat gue tuh gak ada ini 100 10 key thank you thank you key sama dengan 10 jadi ini adalah 10 oke kok pas gue ngitung kok gak seribet ini seharusnya thank you thank you kebuktian yang melelahkan ini artinya 1000 ini nya 2000 kurangi 500 kurangi 1000 artinya laba maksimumnya TR min TC 2000 kurangi 500 kurangi 1000 sama dengan masih positif ya masih laba 500 gitu dan C kalau rugi minimum 500 itu artinya nilainya disini negatif jadi rugi tuh apa namanya belum gimana ceritanya oke apa namanya jadi kalau misalnya hasilnya negatif kenapa disebut rugi minimum karena artinya seminimum minimumnya rugi itu segitu kasiannya jadi dia mau berproduksi gimana pun pasti rugi dan rugi paling minimumnya adalah segitu kalau hasil udah kita gini negatif ada ini manajemen nomor 38 apa namanya 36 37 38 planning jadi apa namanya di manajemen itu ada fungsi manajemen ada beberapa ada POAC planning actuating organizing dan controlling forecasting itu lo kayak memprediksi masa depan gitu gitu planning merencanakan controlling kita mengontrol jadi kalau manajemen itu kan fungsinya sebenarnya apa ya memanage sesuatu termasuk dalam hal ini adalah sumber daya manusia jadi orang-orang pekerja dan lain sebagainya itu di kontrol gitu kan jangan sampai ada yang nakal gitu kan jangan sampai ada yang melanggar peraturan dari organisasi gitu kan organizing ya yang atur gitu kan siapa yang kerja dimana strukturnya seperti apa birokrasinya seperti apa gitu kalau actuating itu membawa si apa namanya kelompok orang ini untuk ke satu tujuan actuating mereka kayak ayo semangat demi keuntungan kalau misalnya perusahaan kayak gitu mana dari tabel ini yang merupakan kebijakan monitor konvensional jadi yang umum bukan yang non-konvensional ya artinya sisanya itu adalah yang non-konvensional jawabannya itu adalah yang B 1 2 3 4 per market operation discount rate policy required reserve ratio reserve ya terus kemudian selective launch itu adalah yang konvensional sementara ini itu adalah kebijakan yang non-konvensional jadi makanya waktu kalau misalnya belajar atau membahas mengenai kebijakan monitor itu apa namanya biasanya yang di kasih tahu itu kan kebijakan monitor itu bisa melalui apa namanya operasi pasar terbuka open market operation bisa dari suku bunga atau dari apa nih namanya required reserve itu gear wajib minimum nah sebenarnya ada lagi apa namanya misalnya dinaikin disusah dibikin susah si ini ya si orang untuk minjemin duit atau dibikin gampang orang untuk minjemin duit gitu itu masih termasuk yang konvensional yang umum yang ini yang non-konvensional gitu nomor 40 negara X pada tahun 2016 mengalami defisit anggaran langkah-langkah yang bisa lakukan pemerintah untuk mengatasi defisit tersebut melalui sisi penerimaan atau pengeluaran adalah sebagai berikut kecuali kecuali jadi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi defisit kecuali melakukan pinjaman kecuali ngutang ketika negara itu ngutang itu bukan apa ya bukan menyelesaikan masalah defisit dia tuh membiayai defisit jadi ketika wah kita kurang duit tapi kita mau belanja ngutang gitu tapi gimana kalau caranya biar kita gak defisit lagi masalah defisitnya mau kita selesaikan nah ketika itu ya adalah apa namanya tujuannya ketika kita oh kita gak mau defisit lagi iya naikin pendapatan atau ngurangin pengeluaran contohnya gimana nunda proyek ntar ajalah proyeknya pas punya duit penghematan pengeluaran rutin pembangunan ngurangin proyek sekalian jadi ngurangin pengeluaran semua ini kan atau meningkatkan tingkat pajak naikin pendapatan itu bisa dilakukan untuk mengatasi defisit jadi kalau misalnya oh gak mau defisit ini yang dilakukan ini dilakukan ketika kita defisit tapi tetap mau dilakukan kayak lo gitu kan kayak gue gue lagi beli suatu barang tapi duitnya kurang kalau gak mau defisit ya belilah barang yang lebih murah atau cari kerja sehingga gue punya duit sehingga tidak defisit yang gue lakukan adalah minjem ngutang ngutang dulu ya apa namanya cari pinjeman itu artinya tidak menyelesaikan masalah defisit gue cuma jadinya gue bisa belanja gitu kan janganlah anda ngutang ke rentenir ngutanglah ke anggota keluarga mantap nah perhatikan berbagai jenis akun di bawah blablabla yang termasuk akun aset akun harta apa aja nih harta gaji terhutang hutang yang ada satunya salah iklan dibayar di muka hak menggunakan iklan karena udah dibayar oke dua dua ini gak ada duanya salah tinggal kita lihat tiga empat atau empat lima intinya diantara tiga sama lima tiga itu perlengkapan lima adalah pendapatan diterima di muka perlengkapan pendapatan diterima di muka adalah hutang kita belum ngapa-ngapain tapi udah dikasih duit ngutang gitu kan lo harus melakukan sesuatu di matanya akan datang jadi jawabannya pat satu itu adalah tadi apa tadi pat satu d oke gambar ini apa ini dikenal dengan nama h-word box namanya kotak h-word pada nomor pat dua manakah kondisi paretoefisiensi paretoefisiensi ya apa namanya kondisi efisiennya pareto itu terjadi ketika seseorang itu gak bisa better off gak bisa jadi lebih baik ketik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk jadi gak bisa bahagia tanpa menzolimi gitu digambarkan di titik yang C disini kenapa karena IC-nya bersinggungan jadi mereka nih kalau mau konsumsi itu alokasinya itu cuma bisa di titik-titik yang mereka ketemu aja sini gak bisa sini gak bisa sebenarnya bisa sih kalau misalnya ini jadi A C atau E yang apa namanya visible sebenarnya nah kalau misalnya C mau naikin apa yang merah nih lagi yang merah yang hitam mau konsumsi di C yang merah mau naikin IC-nya mau jadi lebih puas ke sana yang hitam harus mundur harus worse off beda kalau kondisinya masih disini nih di titik E misalnya di titik E kalau yang hitamnya mau maju bisa sebenarnya disini nih masih better off ya kan IC-nya lebih lebih tinggi jadi kalau disini kita melihatnya kebalik kebalik lagi nah jadi kalau IC-nya yang hitam mau kita push ke atas biar lebih puas IC yang merah gak gerak gak apa-apa jadi dia gak harus berkorban diri biar yang hitam lebih puas gitu tapi kalau udah di titik C ketika salah satu mau maju yang satu harus mundur gitu itu adalah kondisi yang namanya pareto efisien itu titik C jawabannya C jawabannya C C pusing nomor 44 marginal cost berbentuk U awalnya turun kemudian naik dikarenakan oleh yang namanya 4134 4134 4134 4134 5134 5134 5134 5134 5134 oh ngaco salah nih A law of diminishing return waktu awal kita nge-hire labor gitu kan kita ada cost ya setiap kali kita nge-hire labor kita ada cost namanya wage ya kan upah terus kemudian apa namanya awal-awal setiap wage yang kita bayarkan ke seseorang ininya apa namanya produktifitasnya outputnya itu tinggi sehingga marginal costnya relatif rendah tambahan biaya dari siapa namanya tambahan biaya yang diperlukan untuk nambah produksi satu barang lama-lama labor tambahannya udah banyak nih orangnya labor tambahannya marginal produknya kecil tambahan produknya yang bisa diproduksi akan kecil sehingga marginal costnya jadi lebih tinggi jadi sebenarnya marginal cost itu berbentuknya U gitu atau misalnya biasanya gue gambarnya kayak centang checklist Nike itu karena yang namanya apa namanya law of diminishing marginal return ini part 4A part 5 ini adalah gambar ketika ini monopoli itu kan artinya karena dia kebelah 2 gini di main sama MR nya gak nyatu terus kemudian AC nya turun terus ini adalah pasar monopoli ala ya natural monopoli itu jadi nomor 4 5 itu E 4 6 katakanlah apa namanya national income dari sebuah negara itu adalah 400 400 ribu 400 ribu miliar 400 triliun terus ada depresiasi sebesar 20 ribu apa namanya direct tax nya 40 salah 20 triliun itu adalah depresiasi 40 triliun itu adalah direct tax 50 triliun adalah indirect tax GNP jadi kita ini bicara yang dari GDP terus turunkan ada GNI terus GNP NNP NNI dan lain selainnya berapa nilainya gross national product itu merupakan GDP dikurangi yang faktor luar negeri tapi karena disini gak ada yaudah kita lupakan saja terus kemudian dikurangin sama depresiasi 400 dikurangin 20 380 kemudian direct tax itu gak dibahas di tingkat ini direct tax itu dibahas di tingkat ketika kita ngomongin disposable income tapi dikurangin dengan indirect tax kurangin 50 ribu jadi hasilnya yang A 46 A 47 menurut Keynes ada 3 alasan memegang uang kenapa orang mau nyimpan duit di dompet gak di tabungan aja itu adalah transaksi berjaga-jaga precautionary dan spekulasi yang C 47C 48 bank yang menyalurkan dana kepada masyarakat memegang prinsip kehati-hatian serta memperhatikan 5C yang tidak termasuk pada 5C adalah C yang tidak termasuk 5C adalah C kontribusi capital collateral character capacity harusnya 5C itu ada udah tua gue udah lupa 5C of banks mana nih asetan gue character capacity condition harusnya ada condition jadi kondisi keuangannya apakah lagi buruk atau enggak makanya negara-negara kalau mau minjemin duit pasti ke negara yang kondisi preekonomiannya gak lagi krisis kalau lagi krisis ntar gimana bayar ya bahaya kestabilan nilai rupiah dapat diukur melalui dua hal bisa terhadap mata uang negara asing bisa terhadap barang dan jasa dalam negeri 49 kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara asing termin pada perkembangan nilai tukar uang dan kestabilan mana nih terhadap barang dan jasa termin dari laju inflasi jadi A dan C gitu jadi 49D 50 ini apa nih oh ini biaya kalau ada perusahaan jadi kalau ada seseorang beli tanah terus kata penilai kayak oh kira-kira nilainya 100 juta pak terus yang ditawarkan ya ya di jual gitu lah 87 juta tapi artinya akhirnya harga disepakatinya 95 juta entah kenapa dia nawarnya 87 juta tiba-tiba jadi 95 ya gue bingung sebenernya mungkin ada fee dan lain sebagainya kali ya jadi harga jualnya jadinya 95 dan saat yang sama harga tanah di siling tanah tersebut dengan spesifikasi yang sama jadi kayak tetangga-tetangganya harganya 102 juta biaya notaris blablabla itu ada 10 juta tanahnya mau diratain 20 juta terus buat pagar itu 20 juta nah tanahnya itu akan dicatat senilai berapa nah jadi ini masalah historical cost gitu nah tanahnya kita beli 95 juta ya kan nah kemudian bayar notaris 10 juta 105 juta kalau mau dipakai tanahnya perlu diratain ya kan penting apa gak nih oke jadi 125 juta terus buat pagar setelah pembelian 20 juta nah pertanyaannya apakah sebenarnya tanah ini bisa dipakai tanpa pagar gitu nah jadi masalah pencatatan itu adalah ketika nilai si tanah tersebut sampai siap dipakai apakah tanpa pagar si tanah tersebut bisa dipakai menurut gue bisa kan ini ngomongin tanah ya kecuali sebenarnya jadi kebun nah jadi dia bisa B bisa C sebenarnya tergantung apa namanya tanahnya bisa dipakai atau enggak tapi menurut gue pagar itu dulu gue bilang pagar itu penting sekarang pas gue pikir-pikir ngapain juga orang beli tanah terus ada pagar gitu kan kan yang penting tanah masalah tanahnya misalnya mau tanemin singkong apakah kalau gak ada pagarnya singkongnya gak tumbuh kan gak ya ini menurut gue apa sih B jadi jawabannya takut gak di absen katanya oke eh udah kok tadi udah kok doi oh salah nih gue siapa yang tadi ngecat tadi part 1 itu C ya part 1 C tuh oh kok salah Kak saya juga Kak udah di absen belum sabar yang baru dateng setelah 10 menit yang tadi mulai belum gue absen Aldo Aldo ada nih yang masalah ujian bukan gue yang absen ya kan gue tiap pagi gak bakal hadir gak tau ini dari mana terus gak tau lah biarin aja lah apa kenapa kenapa gak tau gue gak paham sumpah gak ada oh tadi capek yang gak connect oke bukan padilah terus oh cari gak ada padilah terus hilmi hilmi ada oke ada gimana sih pusing liatnya tadi ada dikitku oke ada kan ada ada terus gue gak liat tadi ada oke ada kan terus salah gak ada USB gue pake dia gak ada Sani tadi tadi gue liat Sani itu apa namanya seperti biasa apa namanya terima kasih terus nanti gue akan posting mungkin di waktu-waktu yang sama lah untuk soalnya jadi gue jadwal kan terus nanti mungkin kalau misalnya di soal-soal selanjutnya itu nanti ada cacat-cacat seperti yang gue bilang itu kerjain aja lah 12 aja terus untuk yang nanya rekaman gue rekaman pake OBS Studio jadi apa namanya nanti gue upload di link yang dikasih sama lembaga tuh salah nilai nantilah ya gue mau nulis paper dulu apa namanya terima kasih terus kehadirannya hari ini dan juga apa namanya partisipasinya hari ini banyak yang ngomong gue seneng terima kasih terus perhatiannya sampai jumpa besok artinya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati